Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, Polres Majalengka melakukan giat pemusnahan barang bukti kasus narkotika pada Senin 19 September siang. Dalam pelaksanaannya ada sebanyak 106 gram yang terdiri dari ganja dan sabu, dimusnahkan dengan cara diblender dan dimasukkan ke air yang telah dicampurkan air raksa. Selain dipimpin Kapolres Majalengka, kegiatan itu dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Wakil Hakim dari Pengadilan Negeri Majalengka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Eki. Baik, terima kasih, May. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bahwa betul pada Senin kemarin, Polres Majalengka, Pola Jabar, telah mengustahkan barang bukti kasus narkotika yang disita dari para tersangka dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Total ada 53 gram barang bukti berupa daun kering ganja dan 53 gram sabu. Nah, menurut Kapolres Majalengka, KBP Edwin Afandi, bahwa sejumlah barang bukti tersebut didapat dari dua kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba, Polres Majalengka. Dari kasus itu, sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial T, A, dan F. Kapolres menyebut pemusnahan itu sekiranya dapat menyelamatkan ratusan jiwa, khususnya para pemuda. Sebab peredaran gelap narkotika kebanyakan menyasar para anak muda, sehingga penyalahgunaannya dapat merusak moral bangsa. Sementara pemusnahan dilakukan dengan cara yang berbeda, baik barang bukti ganja maupun sabu. Bagaimana jika sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air yang telah dicampur dengan cairan kimia jenis H2S04 atau asam sulfat. Sedangkan ganja kering dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam blender yang berisi air. Nah sebelum dilaksana pemusnahan, dilakukan juga terlebih dahulu pengecekan bukti sabu menggunakan test kit atau screening dengan tiket keakuratan 99%. Nah sabu-sabu itu dimasukkan ke dalam alat tersebut dan warnanya berubah menjadi ungu yang menandakan bahwa sabu tersebut mengandung metamvetamin. Nah masih kata Kapolres bahwa pemusnahan itu menunjukkan sinergitas antara penegak hukum, kejaksaan maupun pengadilan. Kegiatan tersebut juga untuk memberikan transparansi penyelidikan terhadap penanganan barang bukti yang ada. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Eki atas loporan Anda dan tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Majalengka berikut tayangannya untuk Anda. Baik hari ini kita menunjukkan simbol sinergitas aparat penegak hukum bersama Pak Kajari dan bersama pengadilan negeri Majalengka yang kebetulan dihadiri oleh Bu Hakim. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi penyelidikan terhadap penanganan barang bukti yang ada, baik-baik sabu-sabu dan bebe gajah. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini mengurungkan niat para pelaku tidak di dana, khususnya yang meminta untuk melakukan kegiatan di hukum Kabupaten Majalengka. Dan kita misalnya tetap melaksanakan pencarian dan penyelidikan hukum terhadap penyelidikan anak. Dan kegiatan dengan jumlah barang bukti yang ada peningkatan kemana di hukum Pores Majalengka. Betul sekali, jadi beberapa saat terakhir memang terjadi peningkatan adanya ungkapan narkotika di Kabupaten Majalengka. Kita menjadi lebih waspada, dan karena itu saya mengajak Pak Kajari dan pengadilan di Kabupaten Majalengka untuk lebih sinergi dalam penanganan kasus-kasus. Kalau kaitan dengan jumlah nomor berapa rupiah yang kemana dari barang bukti yang dimaksudkan? Saya belum pernah jualan ini, jadi saya enggak tahu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!